Asian Paragames 2022, event olahraga di Faber terbesar se-Asia Tenggara. Asian Paragames 2022, 30 Juli sampai 6 Agustus, live di iNews. Kita beralih ke informasi lainnya, Womirsa. Tim Direktorat Kriminal Khusus Polda Metro Jaya bersama Kemensos dan juga pihak JNE, pagi tadi kembali mendatangi lokasi kuburan beras bantuan presiden di Sukma Jaya, Depok, Jawa Barat. Pinjauan untuk memastikan di lokasi kuburan beras bantuan presiden hanya beras saja yang ditemukan. Tidak ada bahan pokok lainnya yang juga dikubur. Pihak JNE melalui kuasa hukumnya, Antoni Jono, mengatakan beras yang dikubur merupakan milik JNE yang sudah dalam kondisi rusak dan tidak layak dikonsumsi. Beras yang hari ini saudara lihat dikubur, itu bukan beras bansos. Itu adalah beras milik JNE. Saya ulangi lagi ya, bukan beras bansos, ini adalah beras milik JNE. Kenapa dikubur? Karena beras itu sudah rusak. Setelah beras dari gudang bulok diambil, dalam perjalanan ada yang kena hujan. Sehingga itu biasalah basah, ada yang diambur, itu sudah tidak layak konsumsi. Tidak mungkin beras rusak kita salurkan kepada masyarakat. Tidak mungkin beras rusak kita kasih kepada penerima. Terima kasih telah menonton!